assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar sahabat otomotif sahabat YouTube dimanapun berada Oke semoga sahabat YouTube sahabat otomotif diberikan kesehatan selalu lancaran rezeki dan kemudahan segala urusan Amin video kali ini tapi mau ngecek sesuatu sesuatu dimana mobil ini kalau pagi ada tetesan oli ya ini sudah dicek ternyata di bagian dan oil coolernya itu terdapat rembes ya Oke kita cek dengan dengan membuka ban sebelah kanan Oke lanjut untuk pelepasan dinamo alternatornya atau dinamo casnya sebelum melakukan pembukaan alternator kita buka dulu bagian minus baterai ya kita lepas dulu minus baterai kemudian kita lepas bagian soketnya pada bagian soketnya pada alternator sini ke konsumen mengeluhkan bahwa tiap pagi ada tetesan oli ya di bawah a few moments later bagian alternator atau dinamo cas kita sudah sudah lepas kemudian kita mau lihat atau kita mau bongkar bagian-bagian dari oil cooler disini oil coolernya udah lepas ya udah lepas apa udah bocor udah rembes ya temennya ini kemudian juga takutnya ini di warangi dengan karton juga ya temennya soalnya dia di bagian depan sini ini terdapat rembes ya bagian depan situ ada kedapatan rembes juga jadi nanti kita buka dulu bagian filter oli ya setelah itu kita lepas bagian komponen peningin oli mesin Pajero atau oil cooler Oke temen-temen kita bisa lihat bagian bagian dudukan oli filter ya ini kurang jelas gambarnya dudukan oli filter itu aman ya temen-temen ya aman nah kemudian kita perbaiki dulu untuk bagian oil coolernya kita lepas dulu dengan melepas klaim ini dengan yang bagian atas ya setelah itu kita buka baut 17 nya oke lanjut nah ini dia temen-temen ya ini yang namanya oil cooler ini sangat berbahaya ya Jadi kalau misalnya kita bongkar mesin ini pasti harus dibersihkan bagian dalamnya karena disini bisa terjadi kebuntuan pada oli ya jadi oli pendingan olinya kurang maksimal jadi takut ditakutkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan nah ini posisinya tadi pas saat dibongkar ini baut ini kendor ya temen-temen ya jadi penyakit utamanya itu ini kendor kemudian seal atau orangnya ini sudah keras disini juga ada orangnya nah di bagian dalam sini ada orangnya nih orangnya temen-temen ya jadi nanti nanti kita lepas kemudian kita ganti yang ini aja soalnya kalau yang disini itu agak susah nih barangnya nggak ada ya nah disini biasanya orangnya sudah rata dengan len-len besinya jadi istilahnya dia tidak ngepress lagi ringnya ya orangnya nanti kita bersihkan kemudian nanti kita pasang lem lagi ya kita lem lagi bagian dalamnya kemudian nanti kita lem lagi bagian luarnya untuk pemasangan ini oil cooler pajero sport dan triton ya Oke ini dia sahabat ya ini sudah dibersihkan bagian apa komponen oil coolernya oil coolernya sudah dibersihkan kemudian O-ring yang tadi yang di bagian bautnya itu kita ganti ya kita ganti O-ring yang bagian dalam sini ya Nah ini kita ganti yang lama sudah gepeng ya kita keras kita ganti dengan yang baru ya kita coba dipaskan dulu bagian O-ringnya nah di bagian O-ringnya udah pas ya bisa ya ya sudah ada tonjolan di luar kemudian nanti kita pasang ya nah nah ini fungsi dari oil cooler ini sebagai pendingin oli ya teman-teman jadi kalau pajero strada itu kalau bongkar mesin usahakan ininya dicuci pakai solar bagian dalamnya ya jadi disini suka banyak terjadi kotoran ini jadi mampet ya jadi sirkulasi olinya kurang bagus gitu jadi pernah juga kejadian mobilnya gejim gara-gara ininya mampet ya oke nanti kita pasang ini oil coolernya O-ringnya yang lama ya ini nggak bisa diganti bukan nggak bisa diganti karena barangnya nggak ada ya barangnya nggak ada susah juga jadi kalau mau beli ini harus perangkat sama oil coolernya gitu temen-temen jadi nanti usahakan kita meminimalisir dananya dengan cara di sealer ya bagian dalamnya nanti kita kasih apa namanya kita kasih sealer ini ya kemudian kita pasangkan kemudian bagian luarnya juga kita kasih sealer seperti itu oke temen-temen seperti itu ya cara perbaikan rembes pada oil cooler yang sering terjadi pada mesin pajero sport ya karena ini udah mungkin udah usia apa pernah dibongkar nggak tahu juga ya paling nanti kita pasang lagi dengan cara kita sealer oke nah jadi kita pelepasannya harus melepaskan alternator ya jadi kalau alternatornya nggak dilepas atau linang pecesnya nggak dilepas nggak bisa kebuka dia karena dia pakai baut yang panjang ini paling sudah selesai ya ini kita bersih-bersihkan dulu kemudian yang rembes-rebesnya kita bersihkan sisa-sisa nolinya kemudian nanti kita pasang lagi bagian oil coolernya dengan di sealer kemudian oil filternya kita ganti dengan yang baru ya itu menganalisa kerusakannya tadi kita lepas oil filternya jadi oil filternya sekalian kita ganti Oke itu aja video dari papi kembar semoga bermanfaat ya jadi buat teman-teman yang sudah berbagi semoga dilimpahkan lagi rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Oke sampai ketemu lagi di video papi kembar berikutnya tutorial dan cara perbaikan ya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh